Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat Balik lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat Nah di video kali ini Bapak Ibu kita akan membahas Salah satu hal yang banyak dibahas Baik dari sisi positif Ada juga yang memandang dari sisi negatif Bapak Ibu ya Ini salah satu postingan dari rekan-rekan guru Ini menjadi curahan hati ya Ini akan kita bahas Tapi postingan ini fakta mewakili Perasaan rekan-rekan guru sebagian saat ini Postingannya seperti ini Para guru masa kini tidak sibuk mengajar Tapi sibuk administrasi, sibuk pelatihan, dan sibuk di PMM Nah ini yang perlu kita bahas Bapak Ibu Karena memang di satu sisi guru adalah pendidik Yang tugas utamanya adalah mendidik siswa-siswa peserta didik di sekolah Tapi di sisi lain guru adalah aparatur sipil negara Yang sudah P3K atau PNS adalah aparatur sipil negara Yang juga punya kewajiban terhadap tugas yang melekat sebagai aparatur Secara administrasi itu perlu untuk dilaksanakan Bapak Ibu Salah satunya melalui ekinerja Dan perlu kita ketahui Sejak 2015 di website resmi menpanrb.gurut.id Itu ada postingan berita judulnya ASN wajib isi ekinerja Nah jadi memang secara administrasi ASN wajib Bukan hanya guru Semua ASN wajib isi ekinerja Nah selama ini kan ASN mengisi ekinerja itu di Apa di BKN ya situsnya BKN Nah khusus guru saat ini Itu ada jalur khusus Bapak Ibu Yaitu di PMM Sekarang kita lihat Apa sih tujuannya Apakah memang mempermudah guru dalam Melaksanakan kewajibannya sebagai ASN dalam mengisi ekinerja Nah dari situs resmi Kementerian Pendidikan Pada tanggal 19 Desember 2003 Itu Kemdikbud memposting berita Integrasi PMM dan kinerja E-kinerja BKN Guna transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah Nah disini disebutkan bahwa Bapak Ibu Memang ya Mulai Januari 2024 Pengelolaan kinerja guru dan Kepsek itu lebih praktis dan relevan Dilakukan melalui PMM yang terintegrasi dengan E-kinerja BKN Ini yang disampaikan oleh Dirjen GTK Ibu Nunu Suryani Nah sekarang ada penjelasan dalam paragraf ini yang perlu kita simak sama-sama Dirjen GTK menjelaskan Melalui kebijakan ini pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah menjadi lebih baik Pertama praktis karena dokumen yang diisi dan disiapkan menjadi lebih sedikit Sehingga beban administrasi berkurang Nah terkait komentar atau postingan dari rekan-rekan guru yang mengatakan guru saat ini semakin sibuk Justru sebenarnya dengan adanya jalur khusus E-kinerja di PMM ini berdasarkan penjelasan dari KMD Kud Ini justru lebih memudahkan guru Karena dokumen yang diisi dan disiapkan itu menjadi lebih sedikit Sehingga beban administrasi berkurang Yang kedua Di PMM ini E-kinerja itu lebih relevan karena praktik kinerja mengacu pada 8 indikator rapur pendidikan Yang direkomendasikan Sehingga pengelolaan kinerja sesuai dengan kebutuhan peningkatan pembelajaran di satuan pendidikan Ketiga Berdampak nyata karena penilaian akan lebih berdampak pada kualitas pembelajaran berdasarkan observasi kelas Selain itu guru dan kepala sekolah juga mendapatkan apresiasi sesuai dengan kinerjanya Bapak Ibu Jadi secara beban administrasi adanya PMM ini Ini justru lebih berkurang beban administrasinya Bapak Ibu Karena di satu sisi memang sesuai dengan yang kita lihat sama-sama di website-nya Mempan 2015 itu menyampaikan ASN ini wajib isi ekinerja Baik guru, nakes, ataupun struktural itu tetap wajib mengisi ekinerja Justru dalam hal ini Kemdikbud mengeluarkan kebijakan melalui PMM Yang lebih menjederhanakan beban administrasi guru di ekinerja ini Dan juga lebih relevan dengan tugas pokoknya sebagai guru seperti itu Jadi mari kita lihat sebuah kebijakan dari sudut pandan yang komprehensif Tidak melihat dari satu sisi saja Bapak Ibu Ini jadi bahan diskusi kita Silakan dikoreksi jika ada yang keliru dari apa yang kami sampaikan hari ini Kita diskusi seperti biasa Bapak Ibu Pembahasan ini hanya pemantik untuk kita diskusi di kolom komentar Kita jumpa di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh